Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta maaf terkait narasi 198 pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Meski penyebutan mengarap ada individu, namun Kepala BNPT menyadari pernyataannya telah melukai perasaan pengelola pondok dan juga umat Islam. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng untuk meminta maaf, sekaligus mengklarifikasi pernyataan 198 pondok pesantren yang terafiliasi jaringan terorisme. Melukai perasaan dari pengelola pondok umat Islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu. Jadi muncul nama pondok pesantren ini tentu tidak bermaksud menggeneralisir. Demikian juga berkaitan dengan terafiliasi. Terafiliasi di sini dimasukkan memang terkoneksi, terhubung. Jadi kami mengklarifikasi, menuruskan bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu. Jadi bukan lembaga, bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu, tetapi adalah ada individu-individu yang terhubung dengan pihak-pihak yang terkena proses hukum teroris. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia mengatakan permasalahan terkait penyebutan pondok pesantren telah selesai. Perlu mengantisipasi dan sekaligus juga terus mewaspadai adanya gerakan-gerakan periorisme, radikalisme, dan ekstremisme itu. Hanya ada beberapa hal yang tadi kita sepakati bersama untuk penggunaan diksi-diksi yang dikhawatirkan melukai salah satu kelompok yang memang itu sudah digunakan di dalam istri. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal ini disampaikan Kepala BNPT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 25 Januari lalu. Menurut BNPT, 198 pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Namun pihaknya tidak merinci lokasi dan titik pesantren tersebut karena merupakan data intelijen bukan untuk konsumsi publik. Namun Kepala BNPT dalam paparannya menyebut dari 198 pesantren, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jemaah Ansarud Khilafah, 68 pesantren terafiliasi dengan Jemaah Islamia, dan 119 terafiliasi dengan Ansarud Daulah atau Simpatisan Isis. Tim Liputan Ainews melaporkan.